Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Julvika Nurfikri Di video kali ini kita akan melanjutkan membuat website sekolah menggunakan PHP dan MSQL Oke kita langsung saja mulai Jadi di video sebelumnya kita telah membuat database dan beberapa tabel Kemudian kita juga telah membuat halaman login, dashboard, data pengguna, ubah password, dan data jurusan Oke sekarang kita akan coba cek website-nya Untuk halaman login kurang lebih seperti ini Sekarang kita akan coba login sebagai super admin dulu Untuk super admin menunya ada dashboard, pengguna, ubah password, dan keluar Untuk pengguna sudah kita buat Di sini ada data pengguna, kemudian tambah pengguna Lalu ada edit pengguna, hapus pengguna, dan pencarian pengguna Kemudian di sini ada ubah password Oke sekarang kita akan coba login sebagai admin Untuk admin menunya ada dashboard, jurusan, galeri Untuk galeri belum kita buat Informasi, identitas, tentang kepala, ubah password, dan keluar Untuk jurusan sudah kita buat juga Di sini ada data jurusan Kemudian tambah jurusan Lalu edit jurusan Hapus jurusan Dan pencarian juga ya Oke teman-teman Kemudian di sini juga ada ubah password Selanjutnya kita akan coba cek database Untuk tabel pengguna sudah kita isi Lalu tabel jurusan juga sudah Untuk tabel-tabel yang lainnya masih pada kosong Oke teman-teman Jadi di video kali ini kita akan lanjut Untuk membuat halaman galeri Bagian tambah data Menampilkan data Edit data Dan hapus data Oke sekarang kita akan coba login sebagai admin Kita masuk ke menu galeri Di sini kita akan buat file baru Dengan nama galeri.php Kita buka text editor Kita klikkan aja di folder admin Lalu save Kemudian nama filenya Galeri.php Enter Untuk isinya kita copy aja dari file jurusan Copy semua Lalu paste di sini Save Kita close aja jurusan Kita save dulu Lalu buka browser Dan refresh Oke teman-teman Untuk halaman galeri Sudah ada isinya Sekarang kita akan modifikasi isinya Kita mulai dari atas Kita close dulu aja sidebar nya Kemudian kita edit jurusan Kemudian kita edit jurusan ganti jadi galeri Tambah jurusan ganti jadi tambah galeri Untuk alert sukses biarkan saja Form pencarian juga biarkan Untuk tabel kolom-kolomnya kita sesuaikan dengan database saja Kita lihat tabel galeri Berarti di sini yang akan kita tampilkan itu foto sama keterangan aja Berarti di sini nomor biarkan Nama kita ganti jadi foto Keterangan biarkan Gambar kita hapus Save Selanjutnya Variable no biarkan Where biarkan Kemudian if is set Where Nah nama ini kita akan ganti dengan keterangan Karena di tabel galeri itu gak ada nama Adanya keterangan Jadi kita akan membuat pencarian berdasarkan keterangan aja teman-teman Oke selanjutnya Variable galeri Eh variable jurusan kita ganti di galeri Select bintang from Galeri Where order by id dash Biarkan Ini jurusan ganti galeri Jurusan ganti galeri Kemudian untuk nama ini kita ganti jadi Berhubung di sini foto Berarti kita akan menampilkan gambar Kita cut aja ini Cut Kita akan gunakan tag img Kita akan arahkan ke Keluar dari folder admin dulu Lalu arahkan ke folder uploads Kemudian kita akan buat Folder baru dengan nama galeri Lalu kita paste di sini Nama ini kita ganti jadi foto Foto ini kita ambil dari Field ini ya Atau kolom ini Foto Oke selanjutnya untuk lebarnya Kita ganti Atau setting menjadi 100 pixel aja Selanjutnya Keterangan biarkan saja Kemudian img ini kita hapus aja Oke edit jurusan kita ganti edit galeri Selanjutnya parameter id biarkan value nya id Untuk hapus Hapus.php biarkan saja Id jurusan kita ganti id galeri Value nya id Oke untuk call span ini kita sesuaikan aja Berarti jumlah td nya ada berapa 1,2,3,4 Berarti kita ganti 4 Save Oke saya rasa cukup Kita coba save dan buka browser refresh Oke teman-teman untuk galeri sudah berubah ya Di sini data tidak ada karena Di tabel database juga gak ada Oke sekarang kita akan coba membuat halaman Tambah galeri Berarti di text editor Kita akan buat file baru Dengan nama tambah strip galeri.php Enter Untuk isinya kita copy aja Dari tambah jurusan Di semua Lalu paste di sini Tambah jurusan kita close aja Kemudian kita save dan buka browser refresh Oke teman-teman untuk halaman tambah galeri Sudah muncul ya Sekarang kita modifikasi aja form tambahnya Kita akan mulai dari atas Tambah jurusan ganti jadi tambah galeri Kemudian Nama kita ganti jadi keterangan Untuk keterangan ini kita hapus aja Berarti namenya ganti keterangan Placeholder kita ganti keterangan Oke selanjutnya untuk gambar Biarkan saja Kemudian tombol kembali kita ganti galeri Kita simpan dulu Dan buka browser lalu refresh Oke teman-teman Untuk form tambah galeri Sudah jadi Sekarang kita coba tes Tombol kembali Oke Sudah masuk halaman galeri Sekarang kita akan lanjut membuat proses tambah galeri Berarti sebelumnya kita akan Buat folder baru dulu di dalam folder upload ini Klik kanan Lalu new folder Kasih aja namanya galeri Kita enter Oke kita sudah punya folder galeri Berarti kita akan lanjut ke bawah Untuk variable nama kita ganti jadi ket Kemudian namenya keterangan Lalu untuk variable cutnya kita hapus aja Selanjutnya untuk variable-variable ini Untuk menampung gambar kita biarkan saja Ya gambar ini diambil dari name gambar ini Kemudian format file biarkan Rename-nya ganti jadi galeri Seperti ini Selanjutnya untuk allow type kita biarkan saja Kemudian validasi format file biarkan Lalu validasi ukuran file biarkan Kita akan lanjut ke bagian upload file Jurusan kita ganti jadi galeri Kemudian jurusan ini kita ganti jadi galeri Selanjutnya field-fieldnya Kita akan coba cek database dulu Untuk id kita akan isi dengan 0 Foto kita isi dengan Foto kita isi dengan rename Oke nama fotonya Paste disini Kemudian keterangan kita isi dengan cut Oke sudah punya variable cut Untuk rename ini kita hapus aja Kemudian create add kita isi dengan 0 Update add kita isi dengan 0 Oke Selanjutnya disini Jika simpan berhasil Maka tampilkan alert Success ya Kemudian jika gagal kita tampilkan Gagalnya kenapa Oke saya rasa untuk prosesnya Cukup segini aja ya Kita coba save dan buka browser Lalu refresh Sekarang kita coba simpan Oke berarti disini kita isi keterangannya Lomba merakit mesin Kemudian gambarnya Kita isi dengan Atau kita pilih yang gambarnya ini aja Kita coba simpan Simpan berhasil Sekarang kita akan coba cek Untuk data gallery sudah masuk ya Masuk ya Sekarang kita coba cek database Kita refresh Oke sudah masuk juga Foto keterangan create Sekarang kita coba Cek foldernya Galeri Oke sudah masuk ya Nama filenya jadi gallery Sama ini angka-angka Oke gambar sudah ada Selanjutnya kita akan buat edit Oke berarti kita akan buat file baru Di text editor Klik kanan new file Save Namanya edit strip gallery.php Enter Untuk isinya kita copy Dari edit jurusan Copy semua Lalu paste disini Yang edit jurusan kita close aja Oke sekarang kita akan edit dulu Variable jurusan Ganti jadi gallery Select bintang from Ganti gallery Kemudian where id Variable get id Biarkan saja Variable jurusan Ganti gallery Lalu window location Lalu window location Jurusan ganti gallery Variable jurusan Ganti gallery Selanjutnya Edit jurusan Ganti edit gallery Kemudian Untuk formnya Ini kita copy aja Ke sini Nah Yang nama kita hapus Berarti Keterangan Name nya ganti Keterangan Placeholder nya Keterangan Untuk variable penama Berarti kita ganti Jadi Keterangan Kita ambil Dari data apis teman-teman ya Nih Keterangan Oke Kita akan Lanjut ke gambar Berarti upload Jurusan Ganti jadi gallery Variable P gambar Ganti jadi photo Width nya 200 Oke Biarkan saja Gambar 2 P gambar Ganti jadi photo Untuk input Name gambar Biarkan aja Tombol kembali Ganti jadi gallery Selanjutnya Kita coba Buka browser Dan refresh Sekarang kita Klik edit Oke teman-teman Sudah bisa ya Form edit Sudah jadi Keterangan Gambar ya Sekarang kita akan Lanjut buat Proses edit nya Berarti Ke bawah Di sini Nama Kita ganti Jadi cut Nama Kita ganti Jadi keterangan Variable cut Kita hapus Yang ini Corded Biarkan saja Ini juga Biarkan Oke Oke Rename Kita rename Ke gallery Flow type Biarkan saja Validasi Format file Biarkan Validasi Ukuran file Biarkan File File Exist Upload jurusan Ganti jadi gallery Kemudian Kemudian upload Jurusan Ganti jadi gallery Kemudian upload Jurusan Ganti jadi gallery Lalu Oke Rename Biarkan Update Jurusan Ganti jadi gallery Nama Kita hapus Aja Keterangan Kita biarkan Aja Variable cut Kita Sudah punya Di atas Tadi Untuk gambar Kita ganti Jadi foto Lalu Variable name Biarkan saja Lalu update Add Kita biarkan saja Where ID Kit ID Biarkan Selanjutnya If update Jika berhasil Kita akan Pindahkan Atau arahkan Dia ke File Gallery .php Sambil mengirimkan Parameter sukses Pesannya Edit Tetap berhasil Jika gagal Kita akan Tampilkan Kata-kata ini Aja Oke Kemudian Kita cukup Aja Dulu Sampai Disini Selanjutnya Kita save Dan Buka Browser Oke Sekarang Kita akan Coba edit Lomba Merakit Mesin Nasional Lalu Kita simpan Kita tes Dulu Oke Edit Data Berhasil Kita Cek Keterangan Sudah berubah Lomba Merakit Mesin Nasional Sekarang Kita akan Coba Edit Gambar Edit Gambar Berarti Ganti Gambarnya Jadi Gambar Ini Kita Coba Simpan Oke Teman-teman Gambar Sudah Berubah Sekarang Kita Coba Buka Folder Galeri Oke Gambarnya Tetap Satu Yang Ini Oke Teman-teman Untuk Menampilkan Data Sudah Tambah Data Juga Sudah Edit Juga Sudah Nah Error Teman-teman Edit Kenapa Ini Edit Gallery Line 123 Kita Coba Cek 123 Oh Ini Kenapa Ini Dihapus Kita Coba Ctrl Z Oke Tadi Kehapus Teman-teman Oke Maaf Sekarang Kita Coba Save Dan Buka Browser Refresh Oke Teman-teman Jadi Sekarang Kita Akan Coba Kembali Berarti Yang Belum Adalah Hapus Data Kita Klik Hapus Berarti Sekarang Kita Akan Buka File Hapus .php Disini Kita Copy Aja Yang Ini Kemudian Paste Di Bawahnya Oke Sekarang Kita Akan Coba Ubah Beberapa ID Jurusan Kita Ganti Jadi ID Gallery Kemudian Variable Jurusan Ganti Jadi Gallery Select Gambar Selection Foto From Gallery Where ID Get ID Gallery Oke Variable Jurusan Ganti Gallery Kemudian Variable Jurusan Ganti Gallery Lalu Upload Jurusan Ganti Gallery P Gambar Ganti P Foto Jurusan Ganti Gallery Gambar Gambar Ganti Ganti Foto Lalu Delete From Jurusan Ganti Gallery Where ID Get Jurusan Ganti Gallery Gallery Ganti 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 Galeri Galeri Teman Teman Saya Rasa Cukup Untuk Modifikasinya Segini Aja Sekarang Kita Akan Coba Tes Hapus Kita Refresh Dulu Kita Klik Lalu Oke Oke Teman Teman Ilang Ya Sekarang Kita Coba Cek Database Hilang Juga Kita Cek Folder Gallery Oke Hilang Juga Ganti Gambar Sip Sekarang Kita Akan Coba Tambahkan Lagi Tambah Acara Sudah Kita Pilih File Pilih Misalkan Kita Tes Validasi Dulu Berhasil Apanggap Validasinya Berarti Yang Ini Size 2MB Kita Coba Tes Oke Teman Teman Untuk Validasi Berhasil Kemudian Kita Coba Validasi Format File Kita Yang Ini Aja Dock Ya Tipenya Kita Simpan Oke Format File Tidak Dijinkan Oke Teman Teman Sudah Berhasil Sekarang Kita Lanjut Aja Acara Wisuda Berarti Gambarnya Gambar Yang Sesuai Aja Dengan Aturan Yang Berlaku Ya Teman Teman Kita Pilih Ini Aja Lalu Kita Simpan Oke Berhasil Kita Kembali Oke Teman Teman Sudah Ada Sekarang Kita Cek Oke Ada Juga Kemudian Foldernya Oke Ada Juga Kita Refresh Lagi Oke Teman Teman Untuk Halaman Gallery Saya Rasa Sudah Cukup Ya Teman Teman Untuk Menampilkan Sudah Tambah Sudah Edit Sudah Hapus Sudah Pencarian Sudah Kita Tes Acara Enter Kemudian Kita Tes DDD Enter Oke Sudah Berjalan Sudah Berfungsi Oke Teman Teman Saya Rasa Untuk Video Kali Ini Cukup Sampai Disini Dulu Aja Selanjutnya Kita Akan Buat Halaman Data Informasi Oke Semoga Bermanfaat Sampai Berjumpa Lagi Di Video Tutorial Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh